Intro Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen KK Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa Battle Truck Deven Ayo langsung aja ke alurnya Pada saat bayangan kaki besar menembus di kehampaan Tiba-tiba kehampaan yang diciptakan oleh bayan hitam Menggunakan teknik terlarang tai su Langsung bergetar hebat Bahkan setelah bayangan raksasa langkah keempat Xio Yen Dipadatkan sepenuhnya Pembatasan ruang yang menyegel Xio Yen dalamnya Tidak dapat mendukungnya sama sekali Dan akhirnya runtuh sedikit demi sedikit Namun pada saat yang sama Lubang darah di tubuh Xio Yen tidak lagi bertambah Karena tiga bayangan hitam menghilang bersama tuan muda ke-dua belas Seolah-olah hancur bersama kehampaan Melihat pemandangan itu Xio Yen melihat keberadaan keempat sosok tai su Dan segala sesuatu di sekitarnya Namun dia tidak menemukan mereka Dasar sampah Nanfu, jangan biarkan mereka melarikan diri Sambil mengutuk Xio Yen berteriak dengan keras Pada saat ini Xio Yen secara bertahap mendapatkan kembali kekuatan fisiknya Namun darahnya telah benar-benar terbakar sekarang Iya, tentu saja Saya tidak akan membiarkan mereka melarikan diri dari sini Sang Ratu menjawab perlahan Tepat ketika kata-kata itu jatuh Sang Ratu melambekkan tangannya Kemudian kehampaan yang sangat luas Tiba-tiba terdistorsi Bahkan Xio Yen sendiri yang tidak tahu dalam ruang mana Xio Yen berada Tubuh Xio Yen langsung ditarik kembali bersama tiga bayangan hitam Dan tuan muda ke-12 Yang menghilang muncul kembali Sehingga tiga bayangan hitam dan komandan merah Memuntahkan setekuk darah besar Bahkan sepertinya tubuh mereka terluka parah Sialan, bayangan empat kaki besar Anda Tidak hanya menghancurkan pembatasan ruang yang diciptakan Taishu dengan teknik terlarang Tetapi juga merusaknya dengan kekuatan Anda yang kuat Namun untuk melepaskan diri dari ruang tersebut Anda meminta bantuan orang lain Bahkan Anda meminta mengunci seluruh ruang kehampaan ini Yang menunjukkan betapa tidak bergunanya Anda Salah satu bayangan hitam berkata dengan suara yang dalam Saya tidak bisa membiarkan kalian bertiga melarikan diri dengan mudah Sebelum saya mengetahui identitas kalian Xio Yen menjawab dengan ekspresi acu-ta'acu Jelas dalam pikiran Xio Yen sekarang Meskipun kehampaan ini tidak dikunci olehnya Tetapi dia ingin menunjukkan kepada Taishu Bahwa dia adalah pemimpin yang sangat kuat Jadi adegan ini harus dimainkan sampai akhir Oke, Anda berada di ranek keapadan Kaisar Tetapi mengapa aura yang Anda pancarkan sangat kuat? Apakah Anda hanya bisa menggunakan metode rahasia Untuk meningkatkan kekuatan Anda? Bayangan hitam itu mencipir Bukankah Anda telah merasakan pukulan saya? Namun Anda masih berbicara omong kosong dengan saya? Xio Yen menjawab dengan santai Sambil menatap ketiga sosok hitam dan tuan muda ke-12 dengan cici Ya, saya dapat mengetahunya setelah saya mencoba Apakah kekuatan Anda nyata atau tidak? Salah satu sosok bayangan hitam menjawab Xio Yen dengan raku Karena setelah pertempuran sebelumnya berakhir Sosok ini dapat merasakan dengan jelas Aura yang dipancarkan Xio Yen sangat aneh Jadi dia memutuskan untuk menguji kekuatan Xio Yen dengan tegas Sekarang karena jarak antara Xio Yen dan sosok ini tidak terlalu jauh Bayangan hitam itu langsung menyapu dari kehampaan Kemudian dengan cepat Dia membentuk cetakan terapak tangan apu-apu ke arah Xio Yen dengan ganas Namun kali ini kekuatan yang terkandung dalam terapak tangan ini Tidak sekuat serangan bayangan hitam sebelumnya Tapi ini adalah jurus yang mematikan bagi Xio Yen Bagaimanapun kekuatan Xio Yen saat ini Telah jatuh ke keabadian kaisar langkah keempat lagi Melihat pemandangan itu Tuan muda ke-12 mendengus dingin Jelas dia juga merakukan kekuatan Xio Yen sebelumnya Tapi dengan cara ini Dia dapat memastikan kekuatan Xio Yen yang sebenarnya Tapi jika dia mengingat kekuatan yang ditampilkan oleh Xio Yen Yang dapat melukai mereka dengan parah Tuan muda ke-12 tidak dapat merakukan Bahwa kekuatan keterampilan bertarung yang ditampilkan oleh Xio Yen Juga merupakan keterampilan tingkat kuno yang sunyi Namun sekarang yang membuatnya bingung adalah Aura yang dipancarkan Xio Yen Hanyalah makhluk keabadian kaisar Yang membuat Tuan muda ke-12 semakin curiga Tepat ketika Xio Yen melihat bayangan terapak tangan apu-apu Yang menyapu ke arahnya Dia hanya menatapnya dengan acu-taku Segera Xio Yen mengangkat tangannya Kemudian melambekkan ke arah bayangan terapak tangan besar Yang dibentuk oleh sosok bayangan Namun saat bayangan terapak tangan itu mendekat Tanpa ada fluktuasi apapun Tiba-tiba bayangan terapak tangan yang runtuh Dan hilang dalam sekejap Melihat pemandangan itu Ketika sosok bayangan hitam langsung tercengang Bahkan Tuan muda ke-12 Yang melihat bayangan terapak tangan runtuh dalam sekejap Dia tidak bisa menandiri untuk tidak terkejut Bagaimanapun tidak mungkin bagi keabadan kaisar dapat memblokir serangan makhluk dewa abadi Cepat, hancurkan mereka Pada saat ini Xio Yen memberi perintah Kemudian setelah suara itu jatuh Tiba-tiba ada beberapa sosok di sekulingnya Namun semua sosok ini juga menutui wajah mereka dengan topeng Meski begitu, aura yang dipancarkan beberapa sosok ini Juga sangat mendominasi Tapi setelah Xio Yen selesai berbicara Dia langsung bergegas mundur Jelas dia tidak perlu mengambil tindakan sekarang Bagaimanapun keempat sosok ini telah menderita trauma yang cukup besar Akibat serangan Xio Yen Tapi keempat sosok ini juga harus dikepung dan ditekan sebelum mereka dapat pulih Setelah Xio Yen mundur Dia kembali ke tempat di mana sang ratu berada Dengan gagah berani Kemudian dengan cepat Goyan muncul kembali Dan dalam pertempuran sebelumnya Xio Yen telah menyembunyikan Goyan Kedalam salah satu sembilan peti mati pakoda kekosongan roh Karena selama Xio Yen masih hidup Akan mustahil bagi mereka dapat menemukan keberadaan Goyan Pada saat ini pertempuran dimulai lagi Namun mereka adalah makhluk sensi yang sedang bertarung Sekarang sosok yang tak terhitung jumlanya Muncul dari beberapa batara besar Seperti sarang lebah perkasa Mereka semua mengira ada yang banyak pasukan Taishu Yang harus mereka lawan disini Nanfu Para sampah Taishu ini mengenakan baju besi dewa palsu Dan bukanlah tugas yang mudah untuk menghadapi mereka Jadi situasi ini sangat berbahaya Dalam pertempuran kali ini Tanya secara diam-diam Karena meskipun dia bertarung dengan avatar dewa asli bintang Yang tujuh Xio Yen bahkan tidak bisa bersaing dengan Tuan Muda ke-12 Apalagi harus bertarung dengan tiga sosok bayangan hitam itu Yang bahkan lebih kuat dari Tuan Muda ke-12 Yang bahkan setelah mereka terluka parah Meskipun itu adalah pukulan biasa Tetapi mengandung kekuatan yang tak terbayangkan Tepat setelah kata-kata Xio Yen keluar Tiba-tiba aura di tubuh Xio Yen melonjak Karena setelah dia bergabung dengan avatar dewa asli Kekuatan di tubuh utama Xio Yen Menunjukkan tanda-tanda peningkatan Karena avatar dewa asli selama perjalanan ke alam seribu bintang Dia telah datang ke berbagai bintang klon yang tak terhitung jumlahnya Meskipun sumber daya semua bintang tersebut telah dijarah oleh Taisho Tetapi semua bintang-bintang tersebut tetap memberikan energi dunia terakhir Mereka kepada avatar dewa asli Karena Xio Yen berjanji kepada mereka Bahwa dia akan mengembalaskan denda mereka Jadi ketika energi dunia dari bintang-bintang Menyatu dengan tubuh utama Xio Yen Melalui kekuatan avatar dewa asli Itu memberikan tubuh Xio Yen mendapatkan kesempatan terobosan lain Merasakan ini Xio Yen segera duduk bersilah Karena dengan sang ratu di sisinya Dia tidak perlu khawatir Dan dia bisa benar-benar berkultivasi dengan tenang saat ini Bagaimanapun setelah Xio Yen menerobos keabalan kaisar Sebenarnya ketepatan peningkatan kekuatan Xio Yen Bisa dianggap sangat luar biasa Tapi dengan cara ini juga Dapat menunjukkan bahwa perang antara dunia sensi dan dunia taishu Akan segera pecah Oleh karena itu Dalam yang singkat ini Xio Yen harus menjadi lebih kuat secepat mungkin Bahkan sang ratu juga terus mencoba yang terbaik Untuk menemukan pengaturan yang lebih tepat Untuk membantu Xio Yen dan sensi Sehingga Xio Yen bisa memiliki lebih banyak waktu lagi Untuk meningkatkan kekuatannya Sehingga Xio Yen dapat tumbuh kuat lagi Pada saat ini Sang ratu menatap Xio Yen yang sedang duduk bersilah Namun dalam tatapan mata indah sang ratu Mengungkapkan banyak kerumitan Seperti apa yang dia lihat sebelumnya Yang mulia bersedia mengulang kesalahan yang sama Selama hidupnya Tapi apakah dengan cara ini Anda benar-benar dapat mengubah hidup Anda Ratu berkata dengan suara pelan Jelas sang ratu Sengaja berbicara dengan nada rendah Sehingga suaranya tidak terdengar oleh Xio Yen Bagaimanapun sang ratu juga tahu Bahwa Xio Yen sudah menanggung beban yang sangat berat demi sensi Namun dia selalu berharap Dia bisa lebih banyak berbagi tekanan tersebut Dengan Xio Yen Dalam menghadapi perang yang akan datang di masa depan Saat ini sang ratu masih berdiri diam di geladak baterah Menyaksikan pertempuran yang sedang berlangsung Tapi sang ratu jelas sudah membuat semua pengaturan dalam pertempuran ini Jadi dia hanya menunggu dalam kehampaan Karena meskipun jumlah pasukan Taisho Lebih banyak daripada pasukan sensi Tetapi mereka tidak memiliki pemimpin Jadi tidak peduli seberapa kuat pasukan Taisho ini Masih sulit untuk melawan pasukan sensi Bagaimanapun mereka bukanlah pasukan Taisho Yang bertanggung jawab atas pertempuran yang sebenarnya Jadi di hadapan para dewa keabadian Pasukan sensi yang lebih kuat Hanya masalah waktu sebelum mereka akhirnya dimusnahkan sepenuhnya Setelah sekian lama pertempuran berlangsung Tiba-tiba seluruh medan perang berangsur-angsur meredah Kemudian sebuah sosok dengan cepat segera bergegas melaporkan situasinya kepada sang ratu Yang mulia Keempat pemimpin Taisho telah disekil hidup-hidup Apakah para pasukan Taisho ini perlu dimusnahkan? Saat ini sosok yang maju melapor memakai topeng Sehingga tidak dapat melihat penampilannya dengan jelas Dia hanya mengepalkan tinjunya dan berkata dengan hormat Musnahkan semua boneka tanpa jiwa ini Namun sebaiknya Anda tidak menghancurkan baju besi dewa palsu mereka Bagaimanapun itu sangat berguna untuk kita Jadi Anda harus menyimpan baju besi dewa palsu mereka sebanyak mungkin Sang ratu berkata dengan suara pelan Karena takut akan mengganggu Xiyoyen Setelah kata-kata sang ratu jatuh Sosok ini langsung menangkupkan tinjunya lagi Kemudian dia mengangkat tangannya Namun saat sosok itu hendak bergegas Tiba-tiba dewa Tessiusenya yang sangat besar meraum Yang membuat sosok pasukan Sensi yang mengenakan topeng Menoleh dan segera berteriak dengan keras Semua pasukan Sensi yang berpartisipasi dalam pertempuran Cepat tinggalkan medan perang secepat mungkin Mendengar itu semua pasukan Sensi yang berada di medan perang Segera mundur dengan cepat Kemudian setelah beberapa saat Tiba-tiba energi yang sangat kuat Mulai berfluktuasi Sebelum akhirnya meledak dengan keras Tuaar Dengan suara teredam Cahaya merah dewa yang menyelokan segera menyebar Yang membuat dewa Tessiusenya secara bertahap terbelah Berubah menjadi potongan yang tak tertung jumlahnya Oke deh kakak Sampai disini dulu video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye